Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo salam hobi sobat mulik Gimana kabarnya hari ini? Moga semuanya berjalan lancar, rezeki berlimpah, sehat walafiat dan bahagia Jumpa lagi bersama kami di Refreshing Mata Episode Ikan Koi Oke, di video kali ini kami akan berbagi informasi terbaik seputar ikan hias koi dalam 20 menit ke depan Sembari menyimak, sobat bisa sambil santai menikmati tayangan ikan koi full HD ini Selamat menonton Ikan hias yang satu ini memiliki sejarah yang kaya dan merupakan makhluk yang sangat menarik Ada 20 lebih jenis ikan koi yang memiliki pola, warna dan sisik yang beragam Ikan koi dikenal karena warnanya yang indah Jika sobat berpikir untuk menambahkan peliharaan di kolam depan ataupun belakang rumah Menambahkan ikan koi ke kolam rumah bisa membawa ketenangan dan keindahan sekaligus untuk rumah sobat semua Ada banyak hal yang perlu diketahui tentang koi jika kamu adalah seorang pemula Simak video ini sampai selesai ya sobat, kita akan bahas mengenai ikan koi ini lebih detail tentang sejarah, jenis ikan dan cara memelihara koi di kolam Ikan koi mulai dikenal luas oleh masyarakat karena orang Jepang yang senang memeliharanya dan memasarkannya ke berbagai negara Hal tersebut dikarenakan tidak hanya sebagai simbol persahabatan yang abadi serta cinta yang tulus Masyarakat Jepang juga percaya bahwa jenis ikan satu ini dapat mendatangkan keberuntungan Ikan koi atau nishikige berasal dari Niigata, salah satu prefektur di Jepang Istilah nishikige sendiri sudah ada sejak 200 tahun yang lalu Kata koi adalah homofon dalam bahasa Jepang untuk kata lain yang memiliki arti cinta atau kasih sayang Maka dari itu, koi menjadi salah satu simbol cinta dan persahabatan di Jepang Pada periode Heian, 794-1185, ikan koi sudah populer Efek terapotik dari mengamati dan berinteraksi dengan ikan sangat dihargai Menyaksikan ikan-ikan koi berenang seperti mendengarkan sebuah alunan lagu yang damai dan menenangkan Dikenal sebagai permata hidup yang berenang, nama ikan koi diambil dari kata Nishiki dalam bahasa Jepang Yang memiliki arti sesuatu yang indah atau anggun Pada saat zaman Jepang kuno, ada jenis 4 harta karun diantaranya emas, perak, karang, dan brokat berpola Aya Nishiki Dari sinilah Nishikigo berasal dan ikan koi juga sering disamakan dengan pola brokat Yang berwarna-warni dari kain sutra tenung tradisional Jepang Awalnya ikan-ikan koi ini menjadi sumber makanan di Jepang Namun seiring waktu ikan koi ini dijadikan ikan hias yang dipelihara di kolam taman orang-orang Jepang Untuk menambahkan keindahan dan ketenangan di rumahnya Ketika konsep permata hidup ini berkembang, ikan koi juga dijadikan sebagai simbol kesuksesan, ambisi, ketekunan dan kemajuan dalam hidup Oleh karena itu, orang-orang di Jepang mulai membangun rumah beserta kolam di taman mereka Dan menyimpan ikan-ikan koi di sana sebagai cara untuk mengartikan bahwa tuan rumah mereka merasa bahagia Di dalam Nihon Shoki, buku sejarah tertua di Jepang, dijelaskan bahwa pada tahun 720 Masehi Kaisar Keiko sangat menyukai ikan koi berwarna hitam dan merah Lalu dari mana berasalnya koi berwarna merah? Ikan koi berwarna merah sebetulnya dihasilkan dari mutasi alami dan kemudian secara bertahap dipilih dan dikembang biakan Keturunan ikan koi yang menampilkan warna merah dan kuning berasal dari desa Yamakoshi dan kota Ojiya Melalui proses yang sangat selektif, ikan-ikan koi dibesarkan baik dalam luar ruangan ataupun di dalam ruangan yang diawasi dengan ketat Ikan-ikan koi ini secara teratur dievaluasi untuk menemukan pola yang paling cerah dan terbaik Awalnya orang-orang belum mengetahui variasi warna ikan koi di Jepang sampai akhirnya pada tahun 1900-an ketika ikan koi dipamerkan di Tokyo, Jepang Akhirnya, banyak penggemar ikan koi yang bersemangat untuk bergabung dengan klub ikan koi lokal Untuk menjaga kesehatan ikan-ikan koi sangat penting untuk memperhatikan kualitas air di lingkungan koi tumbuh Itulah sebabnya banyak peternak koi di Jepang hanya menggunakan persediaan dengan kualitas terbaik untuk perawatan dan pemeliharaan kolam Makanan ikan koi pun juga dibuat khusus untuk menjaga warna-warna cerah ikan koi dan juga menjaga kesehatannya Jenis ikan koi Sebelum membahas lebih dalam tentang berbagai jenis ikan koi, ada baiknya untuk memahami dengan jelas perbedaan ikan koi dan ikan mas yang hampir terlihat mirip Pada zaman dulu, ikan koi merupakan sumber makanan di kalangan petani-petani Jepang Sedangkan ikan mas pada zaman dulu merupakan ikan yang menarik secara visual, syarat akan sejarah dan budaya dan merupakan simbol kedamaian dan harmoni Untuk perkembang biakannya, ikan koi mulai dikembang biakan pada tahun 1800an di Jepang Sedangkan ikan mas sudah dikembang biakan sejak 2000 tahun lalu di Cina Untuk proporsinya, ikan koi termahal di dunia berukuran 100 cm Sedangkan ikan mas bisa memiliki ukuran dari 20 hingga 25 cm Ikan koi sendiri memiliki bentuk badan yang konsisten, sedangkan ikan mas memiliki bentuk badan yang berbeda-beda Untuk pemeliharaannya, ikan koi lebih bagus hidup di dalam air tawar yang bersih, atau menggunakan alat penyaring, sedangkan ikan mas tidak perlu Berikut adalah beberapa jenis ikan koi Ikan koi kohaku Di antara semua jenis ikan koi, ikan koi kohaku dianggap sebagai raja dibanding jenis ikan koi lainnya Ikan koi kohaku adalah yang pertama dalam bagian jenis ikan koi yang memiliki dua warna pada tubuhnya Warna dan polanya merupakan penemuan luar biasa bagi petani ikan koi Ikan koi kohaku yang berkualitas bagus akan memiliki tanda merah pada tubuh utamanya dengan warna putih solid Seringkali rona kekuningan yang terlihat di moncongnya juga menjadi salah satu karakteristik dari ikan koi kohaku Tanda merah pada ikan koi kohaku terdiri dari dua jenis utama Jenis tanda yang pertama memiliki rona warna ungu yang halus Warna ungu ini tidak luntur seiring bertambahnya usia ikan koi kohaku Dan ini adalah salah satu karakteristik yang paling penting Jenis tanda yang kedua pada ikan koi kohaku adalah jenis yang populer Warna oranye dan merah lebih sulit dipertahankan Saat tanda ini menjadi lebih menonjol, kualitas ikan koi kohaku juga meningkat bisa mencapai 10 kali lipat Biasanya, penggemar ikan koi akan lebih memilih jenis ikan kohaku yang kedua Ikan koi asagi Bersama dengan ikan koi kohaku, koi asagi merupakan salah satu jenis ikan koi purba Koi asagi dianggap sebagai makanan lokal di kalangan petani Jepang di masa lalu Sampai mereka menyadari keindahan dan potensi ikan koi yang sebenarnya Hampir setiap penggemar ikan koi memiliki koi asagi di kolamnya Ikan koi asagi memiliki pola sisik yang khas seperti berlian dan ada tanda merahnya Koi asagi berbeda dengan koi metalik, mereka tidak memiliki kilauan pada tubuhnya Tanda merah, tandahi, pada ikan koi asagi terlihat jelas pada bagian ekor, perut dan pelat insangnya Tanda merah pada ikan ini jarang muncul di sirip punggung Versi kelas tertinggi ikan koi asagi memiliki kepala putih bersih dengan warna abu-abu yang halus Selain itu, ikan koi asagi yang memiliki sisik biru paling cerah adalah yang paling mahal Karena itu adalah jenis ikan koi asagi yang paling diidam-idamkan Ikan Koi Taisho Sanke Ikan koi yang lebih populer adalah ikan koi taisho sanke Ikan ini memiliki pola merah hitam putih Ikan koi taisho sanke pertama kali dikembang biarkan sekitar tahun 1868 Ikan koi taisho sanke didominasi oleh warna hitam halus di seluruh tubuhnya Dan memiliki sedikit corak merah dan putih Ikan koi taisho sanke memiliki banyak kemiripan dengan ikan koi kohaku Kecuali corak hitam yang dimiliki ikan koi taisho sanke Ikan koi ini pertama kali dikembang biarkan pada masa pemerintah Kaisar Taisho Maka dari itu jenis ini diberi nama Taisho Peternak ikan taisho sanke pertama kali adalah Gonzo Hiroi Ikan koi beko Ikan koi beko adalah ikan koi hitam putih non-metalik Dengan bintik hitam di seluruh tubuhnya Koi beko memiliki tiga varian warna yaitu putih, kuning, dan merah Di antara ketiga varian tersebut Koi beko warna kuning adalah jenis yang paling langka Untuk keseimbangan visual yang lebih baik Kepala ikan koi beko harus bersih tanpa corak dan berwarna putih solid Ikan koi gindrin Ikan koi gindrin memiliki kilau metalik yang berbeda Dan ini merupakan salah satu ciri khas yang paling menarik Orang yang pertama kali mengembang biarkan ikan koi gindrin Adalah kamidera dari Hiroshima Gin dalam bahasa Jepang memiliki arti perak Sesuai dengan warna dari ikan koi gindrin Mungkin kamu jarang melihat ikan koi jenis ini Karena produksi yang terbatas dari jenis ikan koi gindrin Biasanya bukan pola dan tanda ikan yang menjadi hal menonjol dalam ikan koi gindrin Namun sisi koi yang menentukan kelas ikan koi gindrin Ikan koi doitsu Doitsu adalah bahasa Jepang yang memiliki arti deutsu atau Jerman Ikan koi yang satu ini merupakan ikan yang populer pada zaman dulu di kalangan orang Jerman Dan terkenal akan kelesatannya Karena tubuh mereka yang kokoh dan terlihat sangat mempesona Namun sebagian ada yang menganggap bahwa ikan koi doitsu bukanlah jenis koi karena tidak memiliki sisik yang metalik Ikan koi goshiki Ikan koi goshiki dikenal dengan pola warna segi lima Belum lama ini, ikan koi goshiki diidentifikasi sebagai bagian dari ikan koi kawarimono Namun karena popularitas dan pola warna koi yang khas, mereka diberi tempat terpisah dari varietas ikan koi Ikan koi goshiki sering disebut permata merak di kolam karena lima warna yang ada di bagian tengah tubuhnya Biasanya, warna dasar tubuhnya adalah putih dan kemudian terdapat corak berwarna lainnya Ikan koi hirnaga Sejarah ikan koi hirnaga cukup unik Pada awalnya Kaisar Hirohito datang ke Indonesia dan melihat ikan mas sirip panjang Lalu ia sadar dan tertarik untuk mengawinkan silang ikan mas sirip panjang dengan ikan koi dari Jepang Dia membawa idenya kepada para ahli tentang berbagai jenis koi di unit perairan pedalaman Saitama Peternak koi di sana menciptakan varian koi hirnaga pertama kali pada tahun 1991 Itulah beberapa jenis koi yang populer dibudidayakan para petani koi Kolam ikan koi Kolam ikan koi bisa dianggap sebagai kolam renang untuk ikan koi Di dalamnya tidak ada batu, kerikil atau tanaman air yang dapat membahayakan ikan koi Kolam untuk ikan koi dibentuk dengan kedalaman minimal 1,2 hingga 1,5 meter Namun kolam ikan koi bisa juga lebih dalam daripada itu Kolam ikan koi juga bisa memiliki air pancuran atau air terjun kecil Namun air mancur ini bukan bagian dari sistem filtrasi Kolam ikan koi berbeda dengan kolam-kolam untuk ikan lainnya Kolam untuk ikan koi dirancang khusus untuk memelihara ikan koi Kolam ikan koi juga harus memiliki sistem filtrasi Bisa sistem filtrasi biologis atau mekanis dan yang bertekanan dan non-bertekanan Oksigen untuk kolam koi disediakan oleh sistem aerasi Dan air dipompa dengan pompa eksternal Sebaiknya tidak menempatkan alat-alat listrik bertegangan tinggi di dalam kolam ikan koi Kolam untuk ikan koi bukanlah langskap seperti kolam air mancur Kolam ikan koi memiliki bentuk dan fitur seperti kolam renang Kolam ikan koi dapat dibangun sepenuhnya di bawah tanah Atau dapat dibangun sebagian di bawah tanah Atau dapat dibangun sebagian di bawah tanah dan sebagian di atas tanah Kolam koi dapat dibangun dengan beton atau balok beton Perawatan kolam koi sangat mudah Setidaknya bersihkan filter kolam setidaknya satu bulan sekali Perawatan kolam ikan koi hanya membutuhkan beberapa menit setiap minggunya Semua oksigen di kolam koi disuplai oleh sistem aerasi Di dalam kolam juga bisa diberi lampu atau penerangan Sehingga kamu bisa melihat keindahan ikan koi di malam hari Kolam ikan koi dibangun dengan tujuan untuk membesarkan dan memelihara ikan koi Kolam ikan koi merupakan kolam yang ideal bagi mereka Yang menginginkan kolam ikan terbaik dan teraman untuk koi mereka Kedalaman untuk kolam ikan koi memungkinkan ikan untuk tumbuh besar dan kuat Sistem filtrasi juga bisa diperbesar ukurannya Seiring bertambahnya ukuran koi atau banyaknya jumlah koi Untuk membuat kolam ikan koi diperlukan ruangan yang lebih besar Jika sobat memiliki halaman di rumah yang cukup luas Sobat bisa membuatnya di sana Namun jika tidak ada tempat yang cukup untuk kolam ikan koi Lebih baik dipertimbangkan lebih dahulu Penting untuk membangun kolam ikan koi yang mudah untuk dilihat dan diakses Tanah yang rata atau ruangan yang terdapat sinar matahari bisa menjadi tempat yang ideal Salah satu hal terbaik dalam membuat kolam ikan koi Adalah bisa menjadi habitat yang cocok untuk berbagai macam makhluk air Ikan koi bisa hidup harmonis dengan beberapa jenis ikan lain seperti ikan mas Sebelum memperkenalkan spesies baru Perlu diperhatikan bagaimana spesies tersebut akan berinteraksi dengan ikan koi yang ada di kolam Lalu bagaimana caranya jika ingin memulai membangun kolam untuk ikan koi? Hal pertama dan yang paling penting adalah kamu perlu memulai dengan membuat beberapa rencana yang matang Membangun dan memelihara kolam ikan koi memang bukanlah proses yang sulit Namun jika tidak didasari dengan perencanaan yang baik Maka bisa membahayakan kesehatan ikan koi emu dan akan membuang-buang uang saja Hal pertama yang harus ditentukan adalah lokasi Dan kemudian menentukan ukuran dan kedalaman kolam yang diinginkan Kemudian hitung berapa banyak air yang akan ada di dalam kolam Setelah itu barulah kamu bisa menentukan ukuran untuk filtrasi di kolam Filter ikan koi Tidak semua filter kolam untuk ikan koi dibuat sama Dan sistem filter yang berbeda akan bekerja lebih baik atau lebih buruk untuk kolam-kolam yang berbeda pula Ada beberapa fitur penting yang perlu diperhatikan dalam memilih filter Dari sini, sobat bisa menentukan mana yang paling bagus dan cocok untuk ikan koi dan kolam sobat Setiap filter kolam memiliki dua tahap filtrasi Filtrasi biologis dan filtrasi mekanis Filtrasi biologis melibatkan transformasi limbah biologi seperti amonia Untuk menjaga kandungan kimia di air kolam Serta menghilangkan mikroba yang tidak diinginkan dari kolam Tahap filtrasi biologis biasanya menggunakan media yang mendorong pertumbuhan mikroorganisme Mikroorganisme ini akan mengubah amonia yang dihasilkan koi sebagai limbah menjadi nitrat Yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh tanaman hidup yang ada Makanan ikan koi Ikan koi merupakan omnivora dengan sistem pencernaan yang cukup kuat Jadi, ikan koi akan makan hampir semua makanan yang diberikan selama ukurannya bisa untuk ditelan Di alam liar, ikan koi memakan alga, serangga yang hinggap di permukaan air, dedaunan dan sisa-sisa tumbuhan lainnya bahkan kotoran hewan Namun di penangkaran, ikan koi bisa diberi berbagai macam makanan Biasanya mereka memakan sayur atau buahan bahkan potongan roti dan juga nasi Ikan koi juga bisa memakan protein seperti udang kecil atau potongan ayam Sebetulnya, ikan koi yang sehat membutuhkan diet seimbang antara karbohidrat, protein lemak Jika kamu memberi makan ikan koi beberapa kali sehari, campurkan mana makanan yang mengandung karbohidrat dan protein Lalu bagaimana makanan koi bisa mempengaruhi warna tubuhnya? Kandungan vitamin pada makanan bisa mempengaruhi warna pada tubuh koi Secara umum, warna yang paling banyak dipengaruhi adalah warna merah Vitamin-vitamin yang ada pada makanan ikan koi juga menambah pigmentasi warna oranye, kuning pada tubuh ikan koi Menjaga warna ikan koi melalui asupan makanannya membutuhkan waktu selama berminggu-minggu, tidak secara instan Memilih makanan yang benar untuk ikan koi merupakan hal yang penting untuk memaksimalkan pertumbuhan, kesehatan dan juga warna tubuhnya Meskipun banyak makanan ikan koi yang dijual di pasar, kamu harus memperhatikan kandungan yang ada di dalam makanannya Biasanya makanan ikan koi yang murah tidak mengandung karbohidrat, protein dan vitamin yang seimbang Ada dua kandungan yang umum dalam makanan koi yang juga harus diperhatikan Yang pertama adalah spirulina Spirulina merupakan jenis alga yang dapat memperbaiki warna merah ikan koi karena mengandung vitamin karotenoid tingkat tinggi Namun, memberikan makanan yang mengandung banyak spirulina dapat menyebabkan warna ikan koi menjadi terlalu merah dan mengubah bintik-bintik putih menjadi merah muda Tandungan yang kedua adalah minyak biji gandum Minyak biji gandum kaya akan lemak dan minyak yang membuat warna pada ikan koi menjadi lebih terang Karena minyak biji gandum memiliki kandungan yang tinggi lemak, maka sering digunakan untuk membudidayakan ikan koi Terima kasih telah menonton! Makanan yang terbaik untuk ikan koi tergantung pada kondisi kolam, ukuran ika dan cara kamu ingin mengelola ikan koi Misalnya, koi yang lebih kecil dan sedang tumbuh membutuhkan pelet makanan yang lebih kecil dan sebaliknya Kamu juga perlu mempertimbangkan apakah kamu ingin bertahan dengan satu makanan selama setahun penuh atau mengganti makanan tergantung musim Jika kamu ingin memberikan makanan yang dilengkapi dengan spirulina, berikan juga ikan koi emu makanan yang tidak mengandung spirulina untuk menghindari bintik-bintik putih ikan menjadi merah muda Pada akhirnya, pilihlah makanan yang cocok dengan ikan koi emu Cobalah memberikan beberapa jenis makanan dan lihat apakah ada masalah kesehatan pada ikan koi emu Demikianlah akhir pembahasan seluk beluk seputar ikan hias koi ini Semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat buat sobat semua Terutama bagi yang baru saja memulai hobi ikan koi dan akan membangun kolam pemeliharaannya Terima kasih banyak sudah setia menyimak dan menonton video ini hingga akhir Mari dukung channel kesayangan sobat untuk terus berkembang dengan like, berkomentar positif, subscribe, tekan loncengnya dan share link video ini kepada teman lainnya Sampai jumpa di lain kesempatan pada episode berikutnya ya sobat Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton